Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di SSS Siniar Sepak Bola Senin Bersama gue Andri Danyari Dan pastinya gue Agan Yoi kita berdua akan memberikan Informasi Yang Tentang sepak bola akhir pekan kemarin ya Yang pertama Dan kayaknya Preview untuk pertandingan berikutnya Timnas Indonesia melawan Afganistan dan juga Myanmar Tapi sebelum masuk ke timnas kita akan ngebahas dulu Hasil-hasil di kualifikasi Piala Dunia 2022 Salah satunya adalah Kegagalan Cristiano Ronaldo Untuk lolos langsung Kemarin tuh Dia melawan Serbia Dan kebobolan di menit-menit Akhir Ronaldo mewek 2-1 ya 2-1 Dan penampilan terakhir dia Di Piala Dunia Jadi terancam Gara-gara ole bukan nih Ini sentimen MU nya nih ya Ole lagi Penampilannya menurun Gara-gara semenjak ole nih emang nih Nah Sebelumnya Gan Siapa aja sih Gan Kemarin kan udah ada tim-tim yang sudah lolos nih Nah siapa aja Gan yang udah lolos Tuhan rumah pasti ya Qatar Ada dari Eropa Jerman Denmark Perancis Belgia Kruasia Spanyol dan Serbia Sedangkan dari Conmebol Baru Brazil Dari Conmebol baru Brazil nih Kalau dari Asia udah ada belum kan Belum Asia baru Qatar Masih Tuhan rumah Jadi kalau dari Asia nih masih seru ya Iya Asia masih sengit Ya walaupun satu-satunya wakil Eh Walaupun wakil dari Asia Tenggara Vietnam Vietnam mengecewakan banget Ya belum pernah menang ya Kemarin lawan Jepang kalah Aduh 2-1 Tuhan rumah Walaupun gitu ya Hasilnya bagus ya Tipis-tipis di lawan Jerman Eh lawan Jerman Lawan Jepang Lawan Jepang Coba kalau Indonesia di posisi itu Berat Indonesia berat Vietnam tuh Pas si pelatih Dari Korsel ini Keren banget ya Apa namanya Perkembangan sepak bolanya Melejit banget ya Emang kayaknya cocok deh Pelatih Korsel nih Sama Anak-anak Asia Tenggara tuh Kayaknya cocok ya Cepet-cepet gitu permainannya Iya Nah tapi kemarin Kita bakal ngebahas dulu Pertandingan-pertandingan yang kemarin Kayak Mbape Cetak hat-trick dalam 32 menit Gokil Iya Mbape Terus kemarin juga Uruguay tersingkir Belum Masih tipis kok Kesempatannya Tipis Berat bro Berat Berat Terus Belgia Tim kuat juga Akhirnya ya Lolos Denmark dari Ya Skotlandia nih Ya gak tau nih ya Bakal lolos apa enggak Tapi Denmark lolos juga Spanyol Iya Banyak banget pertandingan Nah besok nih masih ada yang Seru adalah Itali Itali masih belum lolos kan Dia baru akan bermain Nanti hari Selasa atau Rabu ya Tengah pekan ya Tengah pekan ini ya Rabu dini hari Melawan bulgari melawan bulgaria Bulgaria Itali punya poin yang sama sama Swiss 15 Jadi seru Iya Apakah Itali akan seperti bang Dodo juga nih Yang deg-degan lolos apa enggak Nah itu yang menarik Dan play off nya bagaimana nih gan Kalau menurutnya skema play off Piala dunia ini bagaimana sih Kalau nanti nih Play off Satu pertandingan doang ya Iya satu pertandingan Homeway Di undi Biasanya runner up Runner up Runner up terbaik Biasanya ada Berapa tim 8 atau 6 gitu ya 8 kalau enggak salah Diambil Nanti Diadu Biasa Nah itu tuh Yang menjadi Sekarang penampilan yang ditunggu-tunggu Apakah Ronaldo Bisa lolos Di Ke piala dunia terakhirnya Dia kan udah ngomong Ini akan menjadi piala dunia terakhir gue Nah Nanti nih Untuk sejauh ini ya Sejauh ini nih Tim unggulannya adalah Portugal Rusia Swiss Sweden Polandia Wales Turki Di bawahnya Yang tidak diunggulkan adalah Skotlandia Macedonia Utara Turki sama Finlandia Sebenernya kalau kita ngeliat dari Dari List ini Portugal sih Potensi lolosnya cukup besar ya Cukup besar Cuma disini masih ada Belanda ya Yang belum lolos juga ya Aduh iya juga ya Iya Belanda Sama Polandia tuh Blok Polandia ngeri bos Iya Polandia sih bagus Polandia bagus Jadi Menurut lu Ronaldo bakal lolos apa gak Langsung aja ini kita ke Akhir Ronaldo Kayaknya sih Bakalan mati-matian Di playoff dia Iya Ya kalau tadi sih Yang gue baca kan Dia akan Berjanji habis-habisan Di laga terakhir ini kan Playoff nih Daripada Sia-sia nih Gak bakal lolos Iya Kembali lagi ke penampilannya Di MU sih Iya konsistensinya Di MU ya Bisa jadi Pengaruh juga kali ya Mentanya Beda Beda ya Kalau Enggak takutnya Takutnya kebawa emosi lah Kesel dia Ya walaupun emang Beda sih Kalau timnas bawa negara ya Kalau udah sekelas Sekelas Ronaldo menurut gue Profesional ya Gak bisa kayak gitu Apalagi dia udah melihatnya Ya ini Ya langkah terakhir aja Iya Mau gak dia coba jadi juara dunia nih Disini terakhir nih usahanya nih Tiga tujuh kemungkinan Empat satu Kalau misalnya Empat tahun lagi Gak mungkin Gak mungkin Dia udah memberikan pernyataan itu Gak bakal Ini adalah Piala dunia terakhir gue Sebelum pertandingan Serbia kemarin sih Tapi setelah kekalahan kemarin Ya gue gak tau Apa kau akan berubah Tapi kayaknya sih enggak Kalau menurut gue Ya kita sih maunya Lolos ya Supaya Piala dunia nanti di Qatar kan seru Iya tambah seru ya Banyak bintang-bintang Itu yang menarik sih Menurut gue Kalau Argentina Lionel Messi nih Bagaimana peluangnya kan Kalau kemarin kan Dia kan bertemu dengan Uruguay Iya Peluangnya sih besar sih Di runner up dia Sekarang di Honor Converbal ya Iya betul Kemungkinan lolosnya gede Jadi ya Messi masih punya peluang lah Piala dunia terakhir juga mungkin ya Mungkin Kayaknya ya Kalau ya Bisa jadi kan pensiun kan Bisa jadi kan Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi pensiun Bisa jadi sih Ya kalau misalnya dia pengen maksa Masih bisa sekali lagi sih Sebenernya kalau ini gagal lagi Tapi lebih besar peluangnya Kalau kata gue si Ronaldo sih Kalau Piala dunia terakhir Sekali lagi ya Betul Soalnya dilihat dari fisik Dari ini Ronaldo lebih prima Sudah gak mungkin nih kalau Ronaldo Nah itu pertandingan kemarin juga Pertandingan terakhir lawan Uruguay Itu Argentina menang 1-0 Berkat gol di Maria Di menit ke-7 Setelah ini Argentina bakal ketemu Rival abadinya Brazil Yang sudah lolos Sudah lolos Nah ini mungkin akan lebih Ya gak tau sih lebih mudah apa gak ya Karena Brazil gak mungkin mau ngalah lawan Argentina dong Iya iya pasti lawan tim Bu Yutan gak mungkin juga sih Terus pertandingan selanjutnya akan melawan Chile Terus itu di Januari Lalu di Februari bakal melawan Kolombia Terus di Maret akan melawan Venezuela Dan pertandingan terakhir akan melawan Ecuador Iya Dari segi lawannya sih kemungkinan besar Argentina Lalu sih apalagi sekarang Poinnya jauh banget sama posisi 3-4-5 ini ya Beda 8 poin Iya Tapi Lawannya Argentina nanti Tidak ada yang mudah Karena lawannya kan tadi Brazil Ecuador Chile Dan yang paling rendah ya Venezuela aja Juru kunci Venezuela ya Sisanya Tim yang masih punya peluang untuk lolos Langsung ke pihak dunia Iya sama-sama berjuang ya Buat lolos ya Piala dunia Ini dia nih Penting Messi untuk di Ya sekarang selama ini kan kita kan fokusnya ke Eropa aja Lolosnya Iya Sering ngelupain soal Conmebol ini Conmebol Padahal sebenernya nih Messi dalam bahaya juga ini kan Bisa jadi kayak Ronaldo ya Lewat playoff Jalur playoff Nah itu dia hasil dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Kita akan lanjut ke Timnas Indonesia Indonesia Yang sedang bersiap menuju ke Piala IFF 2020 Pada Desember nanti akan menghadapi dua pertandingan uji coba Yaitu melawan Afganistan pada hari Selasa Tanggal 16 November 2021 Terus Myanmar Dua hari kemudian Hari Kamis ya Hari Kamis Nah Bagaimana gan Udah tau dong kita banyak Kesulitan lawan tim tim timur tengah kayak gini Asia Timur Timur Tengah lah ya Nah gimana gan menurut lo nih gan Lawan timnas Maaf ya Lawan timnas Taliban kali ya Timnas Taliban ya Ya mau gak mau dari postur emang kalah ya Dari segi fisik kalah mungkinan ya Seperti kata si apa tuh pemain Ini? Bagnya ya Ya betul Rahmat Irianto ya Rahmat Irianto Dari segi fisik mungkin kalah Mungkin Indonesia paling gak ngadarin kecepatan ya Betul betul Apalagi sekarang pemain-pemainnya juga Bisa dibilang yang Kebanyakan ngandelin kecepatan sih Betul Jadi kalau misalnya kata Rahmat Irianto nih Kita bacain aja di Dari PSSI ya Mereka memiliki postur yang sangat tinggi besar Dan kami memiliki postur yang sangat kecil Tapi kami tetap melawan Afganistan Untuk persiapan pasti kita harus lebih fokus Lebih kuat Lebih berani lagi lawan Afganistan Nah itu sih Ini kenyataannya memang Iya Kalau Afganistan memang unggul secara fisik dari kita Apalagi Kemarin kita May sempat ngelawan Afganistan ya Iya Di pertandingan uji coba Kita itu kalah 2-3 Kebobolan 3-0 dulu Sebelum Egi Maulana Fikri Dan Adam Alis mencetak gol Untuk memperkecil kedudukan Pipis ya Sebenernya Apa Salah satu kuncinya juga 20 menit awal ya Jangan sampai kebobolan duluan sih Itu sih kunci awalnya Kalau sampai kecolongan itu berat Kayak beban gitu Biasanya timnas itu kayak gitu Betul 20 menit awal Paling nggak Seenggaknya bisa nahan Jangan sampai kecolongan gol Betul Ditambah lagi sama skema Bola-bola mati Itu kelemahan timnas Kelemahan timnas ya Ya keunggulan fisiknya Afganistan itu Pasti bakal dimaksimalin Lewat Lewat Tendangan-tendangan bebas kayak gini Makanya kalau untuk pemain timnas Jangan sampai membuat kesalahan Di dekat kotak penalti sendiri Di zona-zona berbahaya Walaupun itu mau Tendangan sepojok Mau free kick Itu yang harus menjadi Perhatian Kalau menurut gue Soalnya Ya Bisa dihitung Pemain-pemain Ya memang sekarang udah ada Elkan Bagot Ya Sebagai back Tengah yang tinggi Tapi ya masa dia doang Iya Kemungkinan Duet sama Victor kan Kemungkinan Iya Kemungkinan besar Ini adalah duetnya sama Victor nih Tapi kalau misalnya bola mati kan Nggak mereka berdua kan Iya Betul Itu yang beratnya Kan banyak pemain-pemain Afghanistan kan Nggak sisanya pendek gitu loh Iya Benar sih kalau menurut gue Betul seperti Agan bilang Kita harus memaksimalkan Kecepatan Di pemain-pemain sayap kita Lewat pemainan 1-2 Yang emang dikembangin sama Sintayong saat ini Iya Sintayong Dan jangan ngulang Kalau menurut gue sih Jangan ngulang yang kemarin dimarahin Sintayong itu loh Salah-salah Umpan pendek aja Pasing Iya Ini kan elementer banget Ini yang paling mendasar banget Masa bola-bola passing-passing Kayak gitu aja Kita masih salah Iya Kemarin juga pas latihan kan Seperti PSSI itu latihan passing Iya Latihan passing Sederhana banget sebenarnya itu Bukannya melatih taktik Tapi tolongnya melatih passing Dasar lagi Gimana ini guys Udah pemain timnas nih semuanya nih Harus udah meningkatkan Kualitasnya Kalau menurut lo Prediksi kan Apakah Emang ini kan uji coba nih Iya Gimana kalau menurut lo Mendingan all out Atau kita main bertahan Sepertinya Sintayong bagaimana kan Kemungkinan besar sih All out ya Menyerang juga ya Gak terpaku sama bertahan Mungkin Sintayong karena Punya Apa Punya kesempatan cuma dua kali menjelang Piala EF kan Lawan Myanmar Sama lawan Afganistan ini Kemungkinan emang Secara tampil Pemain penuh Secara Pemain terbaik Pastilah Mulai dari Asnawi Viktor Cuman Abi Banyu aja Maka dia bisa mempertahankan Sesuai harapannya Sintayong gak nih ya Iya Tapi yang gue menarik adalah Kita lihat bagaimana nanti Evan Dimas Evan Dimas kan motor Permainan di tengah nih Iya Tengah Nanti Yang sering kita Kebingungan saat Pemain lawan tuh udah tau Kita harus kunci Evan Dimas Iya Ini yang menarik Apakah Besok nih Kalau misalnya pemain Afganistan Mengunci Evan Dimas Di tengah Motor serangannya kemana Paling juga Baik lagi ke back Back biasa umpan lambung Ke arah sayap Memanfaatkan lebar Lapangan Dimana disana bisa jadi Ada si Egi Egi Ataupun mungkin Ezra ya Biasanya Ezra Kalau di Timnas di tengah ya Kalau di Persik Dia lebih ke sayap Kalau di Timnas Ezra bisa ke tengah ya Menarik juga sih Kita melihat posisi Ezra Besok bagaimana ya Apakah dia bakal diposisikan Sebagai striker Atau dia bermain di sayap Sayap Tapi ada Witan Suleiman juga kan Yang dipanggil Dari sayap juga kan Dia main di sayap Sama kayak Egi ya Nah oke Kita bakal ngebahas Soal peringkat Saat ini Di Peringkat FIFA Indonesia itu Berada di Peringkat 165 Sementara Timnas Afganistan Yang maaf maaf Mohon maaf Gue ngomong lagi Yang negaranya Ancur-ancuran Berada di peringkat 152 Iya Aduh ini bagaimana Ini ya mudah-mudahan aja ya Hasil bagus Besok bisa mendongkrak Posisi Indonesia Iya Iya Ya kalau Tinggi besar Layaknya raksasa Kebanyakan pemain timur tengah Ya sudah lah ya Itu ya bagaimana Emang udang ciri has timur tengah Iya Bagaimana kaitan Pemainan gak kalah sebenernya Iya dan pemainan enggak Cuma postur aja kita kalah Postur aja Dan satu lagi Biasanya sih Kerepotan ya Kalau lawan tim-tim Badan gitu Kalau tim Apa memiliki Postur besar gitu Kerepotan lawan tim Yang memiliki kecepatan Iya kan Nah ini Kemungkinan ya Sintayang mau gak mau Ngandalin sayap Dua pemain sayap Gue sih menunggu penampilan Egy ya Kan belakangan ini jadi Andelan di Andelan Klubnya nih Di Senika nih Nah apakah Bisa memperlihatkan Kemampuan terbaiknya lah Oke di Senika Klubnya kan Timnya kan pemainnya Eropa Eropa semua Nah kalau melawan Afganistan yang Sebenernya juga levelnya Mungkin gak nyampe Eropa juga Iya Bisa meledak gak nih dia Bisa memberikan Kontribusi positif Apakah Egy harus bisa Menjadi Motor serangan Kalau misalnya Ya dari lini tengah Ya ke dia Ya kunci permainan ya Harus kayak gitu Harus udah berani Lebih nusuk Berani lebih membuat Individu-individu Aksi-aksi individu Itu yang kita tunggu Dari seorang Egy Nah setelah itu Setelah lawan Afganistan ini Indonesia bakal Melawan Myanmar Rotasi kemungkinan dilakukan Iya Mengingat mungkin Pemilihan pemain buat Starting line up Buat Piala AFF ya Jadi kemungkinan besar Bakal ada rotasi juga sih Tapi ya kemungkinan sih Kalau menurut gue Nanti kan Rotasinya juga gak terlalu banyak Apalagi Egy Kayaknya gak bakal dilepas Ke AFF nih Iya Iya kan Kemungkinan ya Kemungkinan sih Kalau kata klubnya kan Ini kan bukan agenda Resmi FIFA Jadi Senika gak mau Ngelepas Egy Ke AFF Jadi kemungkinan ya Pertandingan berikutnya Egy bisa aja Dikunci Kalau menurut gue nih Karena Myanmar kan Di sama zonanya Di ASEAN juga Jadi kemungkinan Pemain-pemain yang bakal Yang tampil di Eropa Dan kemungkinan Gak bakal dipinjemin Sama timnya Itu kemungkinan Menurut gue bakal dirotasi Seperti Elkan Elkan ya Seperti Egy Kemungkinan sih Seperti itu Berkaca pada Vietnam sih Kalau kita harus Niru Vietnam deh Vietnam sih Udah Contoh yang paling bagus Di Asia Tenggara Itu ya sekarang Bener-bener Itu fisiknya tuh 90 menit tuh Bener-bener prima Vietnam tuh Luar biasa Itu bener-bener keren tuh Apalagi sekarang Kemarin pelatihnya Sempet kebingungan Nyari dua striker Yang sekarang Itu mereka Kata si pelatihnya tuh Sampai sekarang Belum ada penggantinya Dua striker mereka Vietnam itu Jadi sebenernya sih Vietnam ini Akal menjadi lawan berat Di Piala AFF Apalagi kan harapannya PSSI kan Satu grup ya Sudah satu grup ya Mendingan ketemu di grup sih Daripada ntar ketemu di semifinal Lebih ambruk lagi kita Tapi itu ada Masih ada untungnya juga Masih ada untungnya Masih ada untungnya Jadwanya ketemu Vietnam tuh di akhir Iya Jadi kita bisa rebut poin dulu Ya tapi ntar Kalau si Malang Eh mana ya Kan gue pusing kan Pusing gue Tapi ini pengen Menariknya nih Ikan mau ke Turki nih Ya Pengen tau nih perkembangannya Nanti di Turki seperti apa Bener bener Ini makanya Dua uji coba ini Gak bisa kita anggap enteng Iya Dua uji coba ini Emang bener bener harus Dimaksimalin sama Sintayong Sama anak-anak squad Garuda Untuk ya Oke Gak apa Ya kita maunya sih hasil bagus ya Tapi kalaupun kalah Ya sudah Tapi harus menjadi pelajaran Iya Jangan sampai habis itu Ya sudah lah Begini aja lah Ya aduh Kalau gak salah targetnya gak ada ya Gak pasang target juara kan Kalau Sintayong sih Target menang setiap pertandingan Tapi kalau PSSI Kemarin Pak Iwan tuh gak nyebutin juara juga Kayaknya Akhirnya kayaknya dia realistis Realistis ya Tadinya kan Pokoknya Mengingat persiapan mungkin ya Karena COVID juga ya Ya kan kalau waktu itu kan Sintayong maju Pokoknya AFF harus luara Ya gak sadar diri Kalau menurut gue Dia ngomong kayak gitu Terlalu lebay Terlalu ngandai-andai Ya memang sih Sekarang Tim kita banyak pemain Yang main di luar negeri Tapi untuk melawan sekelas kayak Vietnam Thailand Atau Malaysia sekalipun Malaysia iya Kita masih harus deg-degan gitu loh Nah Kalau Prediksi gue Lawan Afghanistan Kita mungkin Kalah tipis Kalau lawan Myanmar Gak ada kata lain Kita harus menang Kalau kata gue Imbang Lawan Afghanistan Berani juga nih Bisa Bisa imbang Kalau menurut lu gimana Jack Lawan Afghanistan Ya harus menang lah Harga diri Harga diri Kalau lawan Myanmar Itu bisa jadi Repot juga sih Kesulitan juga sih Myanmar juga emang Salah satu Asia Tenggara Bagus loh Tapi ya dalam Beberapa tahun terakhir sih Sebenarnya Perkembangan ini Myanmar Gak terlalu Politik Ditambah politik ya Kondisi politik ya Jadi Indonesia ini Lagi Melawan Dua negara konflik ya Lagi Melawan Dua negara yang Sedang berkecamuk Sebenernya Politik di negaranya Masing-masing ya Afghanistan Afghanistan masih Tim apa tadi Tim Timnas Taliban Timnas Taliban Kalau Myanmar Timnas Junta nih Junta Militer Ini nih menarik Apakah squad Garuda Bisa mengalahkan Dua negara Berkecamuk Nah ini nih Masa iya Aduh Mudah-mudahan aja ya Kita doakan yang terbaik Dari Indonesia Semoga hasilnya bagus Walaupun misalnya Hasil nggak bagus Seenggaknya permainan ya Betul Lebih menarik lah Lebih menghibur lah Netizen Indonesia tuh Yang penting biasanya Permainan aja dulu Permainan iya Hasil akhir ya sudahlah Kita sudah sering disakiti Iya Ya tapi kita berdoa yang terbaik Semoga Peringkat Indonesia naik di FIFA Bisa naik iya Bagaimana stamina aja sih Kalau babak kedua selalu kita Kehabisan penaga ya Iya 20 menit awal Dan 20 menit akhir Kunci pertandingan Besok aja Tolong semua teman-teman Kalau lo pada timnas Pada dengerin ini Ya semoga aja 20 menit awal Dan 20 menit akhir Bisa fokus ya Iya Ya itu aja sih ya Kayaknya ya Nggak usah kelamaan Senior kali ini Ya sekali lagi Semoga timnas Meraih hasil Maksimal Maksimal Sehingga modal untuk KAFF Juga kita percaya diri Oke Oke terima kasih semuanya Yang udah dengerin SSS hari ini Senior Sepak Bola Senin Kita ketemu Hari Senin depan Bersama gue Andri Gue Aga Dan Rojak Di belakang mixer Terima kasih semuanya I love you Selamat malam Selamat Menikmati Minggu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih semuanya